Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdus Komputer. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat rapor pendidikan dengan cepat berdasarkan kelompok data tertentu di Excel. Teman-teman, video ini menjelaskan cara pembuatan rapor dengan suatu kelompok data tertentu. Jadi, kelompok data yang dimaksudkan itu adalah identitas dan ledger nilai. Jadi, ketika kita memilih nama misalnya atau nomor induk peserta didik atau NISEN, secara otomatis nilai dari setiap mata pelajaran dan identitas dari peserta didiknya akan muncul. Jadi, teman-teman, dengan cara ini kita tidak lagi membuat format rapor masing-masing dari setiap peserta didik. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut pada video tutorialnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar permasalahan komputer dan Microsoft. Jadi, misalnya, teman-teman, disini saya sudah menyiapkan satu contoh, ya. Ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman. Dan, nanti teman-teman boleh menggunakan kelompok data atau data teman-teman. Dan, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara meng-input identitas dan nilai pada rapor pendidikan. Jadi, ini contoh rapor pendidikan sederhana. Karena, sengaja saya buat hanya sebagai contoh saja, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Untuk meng-input nilai dan identitas, kita butuh data pendukungnya. Data pendukungnya seperti ini, misalnya, teman-teman. Data identitas dan ledger nilai. Jadi, mulai dari nama, NIS atau NISEN, kemudian kompetensi kealian atau program atau jurusan, kelas atau fase, kemudian semester, tahun pelajaran, dan nilai dari setiap mata pelajaran. Nah, seperti ini. Dan, yang berikutnya, teman-teman, kita perlu tahu nama itu berada pada kolom keberapa, NIS. Jadi, disini saya sudah tandakan, teman-teman, ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini untuk mempermudah kita mengetahui urutan kolomnya. Ya, urutan kolom. Kemudian, teman-teman, untuk membuat data muncul secara otomatis, ya. Nilai dari semua mata pelajaran, kemudian identitasnya muncul secara otomatis. Ketika kita menggantikan, misalnya, nama peserta didiknya, atau misalnya kita menggantikan NIS. Jadi, secara otomatis, nilai dan data yang lainnya akan muncul. Ya, akan muncul secara otomatis. Dengan begini, teman-teman, kita meminimalisir waktu kita, ya, secara efisien, ya. Jadi, hanya butuh satu file, atau satu lembar ini saja. Dan ketika kita ganti, lalu kita print. Ya, tidak perlu lagi kita membuat rapornya. Nah, setiap siswa satu-satu, ya. Satu-satu file, atau satu-satu scene. Jadi, langkah pertama, teman-teman, kita buat dulu list datanya, atau data validation-nya. Misalnya, kita memilih pada nama peserta didik, atau pada NIS. Untuk membuat list data, atau data validation-nya, teman-teman, boleh nonton saja pada video saya sebelumnya, tentang cara membuat data validation, atau list data. Nah, untuk membuat list data, kita letakkan kursor pada bagian ini, ya. Di sel D7. Ini saya posisi sudah membuat, apa namanya, margin and center. Jadi, seperti ini, ya. Margin and center. Jadi, sesungguhnya ada pada sel D7. Ya, pada sel D7. Oke, teman-teman, kita letakkan kursor pada bagian ini. Kemudian, kita pilih pada data. Nah, kemudian, pada data validation, kita klik data validation-nya. Kemudian, pada bagian ini, teman-teman, kita ganti dengan list. Lalu, kita klik pada bagian ini, ada anak para merah. Lalu, kita ke data pendukungnya. Kita klik nama, ya. Jadi, kita buat daftar list. Pakai nama, teman-teman, ya. Kemudian, kita klik kembali pada bagian itu. Lalu, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul daftar list nama, ya, teman-teman, ya. Daftar list namanya. Nah, jadi, ketika kita rubah nama, misalnya anak, maka akan muncul nisen-nya, kemudian, kompetensi kealian, sampai pada nilai semuanya ini, teman-teman. Nah, setelah itu, kita buat nisen-nya muncul secara otomatis ketika kita memilih nama, ya. Ketika kita memilih nama. Caranya, teman-teman, kita menggunakan rumus VLOOKUP, ya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, kita masukkan pada cell ini. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian, buka kurung. Kita masukkan lookup filiunya, ya. Lookup filiunya, kita klik saja pada kolom, pada cell D7, ya. List data tadi. Kemudian, koma. Kenapa koma, teman-teman? Karena komputer saya ini, pada rumus Excel-nya, dia membutuhkan koma. Nanti kita lihat saja pada bagian ini, teman-teman. Jika pada bagian ini dia minta untuk titik koma, maka kita menggunakan titik koma. Jika koma, maka kita menggunakan koma. Jadi, kebetulan saya punya koma, maka saya pakai tanda koma. Kemudian, tabel array-nya, ya. Kemudian, tabel array-nya, kita masuk pada data pendukung. Kita masuk pada data pendukung. Kita BLOOK mulai dari nama pertama, ya. Nama orang pertama, sampai pada tabel yang terakhir, ya. Pada bagian yang terakhir. Seperti ini. Kemudian, teman-teman, kita kunci, ya. Kita kunci dulu. Dengan menekan tombol F4. Atau kita buat dolar. Seperti ini. Nah, setelah itu, kita koma lagi. Dia minta index number-nya, ya. Jadi, kita ingat, NIS, itu ada pada kolom keberapa. Itu kolom kedua, teman-teman, ya. Ada pada kolom kedua. Jadi, koma, dua. H. Kemudian, yang terakhir, kita masukkan rank lengkapnya. Kita koma lagi. Kita masukkan false, ya. Kita ketik false. Seperti ini. Kemudian, kita balas kurung. Lalu, enter. Maka, anak, ya. Dengan NIS, dan NIS-nya adalah 2023.180.0079334771. Jadi, kita cek apakah betul atau tidak, ya. Anak. 180.771, ya. Oke. Langkah selanjutnya, teman-teman, untuk membuat kompetensi kalian, kelas, fase, semester, dan tahun pelajaran, serta nilai, kita copy saja, ya. Kita copy saja rumusnya. Kemudian, kita perlu tahu, kompetensi kalian, dan seterusnya, sampai pada nilai, itu ada pada kolom beberapa. tadi, ya. Kepertensi kalian ada di 3, kelas di 4, semester 5, tahun pelajaran 6, dan seterusnya. Kita kembali lagi. Kita langsung paste saja pada bagian ini, ya. Kita paste, pada bagian nomor 2 ini, ya. Ini, pada NIS tadi, itu berada pada kolom ke-2. Jadi, kita ganti dengan kolom ke-3, ya. Kemudian, kita kunci dulu, yang D, sel-D7-nya, supaya kita drag ke bawah, jangan geser, ya, teman-teman, ya. Kita kunci dengan, menekan tombol F4. Seperti ini. Kemudian, kita enter. Kemudian, kita tinggal drag saja, ke bawah. Nah, di sini muncul multimedia semua, ya. Karena, masih pada, kolom ke-3 tadi, ya. Kita ganti kolom ke-3 dengan, 4. Kemudian, berikutnya dengan, kolom ke-5. Lalu, berikutnya kolom ke-6. Nah, seperti ini. Kemudian, pada nilai, jadi, untuk, teman-teman perhatikan, pada tabel, ledger nilai ini, urutannya harus dibuat, sesuai dengan, format, buku rapornya, ya. Format rapornya. Jadi, mata pelajarannya dibuat, berurutan. Agar, supaya kita jangan, kebingungan dalam, menentukan kolomnya. Jadi, misalnya, mulai dengan agama, PKN, seterusnya, di bagian sini, di rapor juga harus sama, ya. Rapor juga harus sama. Atau di, di ledger ini, harus menyesuaikan dengan, urutan di rapor. Nah, setelah itu, rumus yang sama tadi, teman-teman, kita pastikan di sini, ya. Kita pastikan di sini, lalu, kita ganti 2, ini menjadi, 6, ya. Sorry, 6 pada tahun pelajaran. Jadi, ini 7, teman-teman, ya. Ini 7. Misalnya, Ana, nilai agamanya, 72. Jadi, seperti ini, ya. Ana, nilai agama, 72. Nah, sekarang, kita tinggal, kunci, ya. D7-nya ini. Kita kunci lagi dulu. Karena ini tadi, kita copy awal tadi, belum kunci, sehingga, kita kunci dulu, ya. Kita buat dolar, kemudian kita enter. Lalu, setelah itu, teman-teman, kita drag ke bawah, ya. Nah, ini untuk, eh, agama, sehingga 72. Semua tinggal, kita ganti saja. Yang kedua, itu 8, ya, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk seni budaya, PJOK, dan mata pelajaran-mata pelajaran yang lain, tinggal, teman-teman lakukan, seperti tadi, ya. Pasti ganti, apa namanya, urutan kolomnya, pasti ganti urutan kolom. Seperti ini. Sudah 12, sekarang ke 13, ya. 13. Kita ganti 13. 13. Kita ganti 14. dan ini, kita ganti dengan 15. Kita direct. Ini kita ganti dengan 16. Ini 17. Lalu, kita pastikan lagi pada begini ini. Ini kita ganti dengan 18. 19. 20. 21. Jadi, dasar desain grafisnya pada kolom ke-21, ya. Kolom ke-21. Seperti ini. Sekarang, teman-teman, kita coba, ini tadi, Ana. ketika kita ganti Anastasia, maka nilai kemudian database, atau identitas dari siswanya, itu juga ikut berubah. Misalnya seperti ini. Misalnya Antonia. Nah, berubah. Ya, kita bisa perbesarkan, supaya teman-teman bisa tahu. Ya. misalnya Daniella. Ya. Berubah, ya. Danatrix. Ya, berubah. Seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, semua. Nis, dan nilainya juga berubah. Jadi, cukup hanya satu sheet ini saja. Teman-teman bisa langsung ubah namanya, lalu print atau cetak. Kemudian ubah namanya lagi, print atau cetak. Tidak perlu lagi kita membuat rapor masing-masing siswa, atau setiap sheet, itu hanya ada satu siswa. Kemudian, teman-teman, ini saya ulangi lagi, hanya setelah contoh saja. Tidak hanya membuat rapor saja, tapi data-database yang lainnya juga bisa kita gunakan seperti ini. Tinggal kita ganti list datanya, maka otomatis data yang lain akan berubah sesuai dengan kelompok datanya ini. Bagian ini. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga tutorial ini memberi manfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.